Silahkan pola keberadaan Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sukabumi membentuk agen sosialisasi yang digelar di salah satu aula hotel di Jalan Pajagalan, Kota Sukabumi. Sebanyak 14 orang agen sosialisasi pemilihan umum 2018 mengikuti bimbingan teknik tersebut. Para agen ini akan dibekali tugas untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat dalam partisipasi Pesta Demokrasi 5 tahunan ini. Selain itu agen KPU ini juga harus mampu merubah pola pikir terhadap hak pemilih pada pemilihan umum nanti. Sehingga angka golput pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sukabumi periode 2018-2023 bisa ditekan. KPU Kota Sukabumi sendiri mencatat ada dua kecamatan dari tujuh kecamatan di wilayah Kota Sukabumi yang angka partisipasi pemilihnya menurun hingga 20% setiap periode pemilu. Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Sri Utami mengungkapkan agen ini dibentuk untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Selain itu agen ini juga ditugaskan untuk menekan angka golput pada pemilu nanti. Tujuan dari adanya pembentukan agen sosialisasi ini adalah tentunya untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih di kota Sukabumi khususnya umumnya nanti mungkin untuk di Provinsi Jawa Barat. Jumlah dari agen sosialisasi ini berjumlah 14 orang karena perekrutan dari agen sosialisasi ini hanya diambil dua orang dari masing-masing kecamatan dan kemudian di kota Sukabumi kan hanya memiliki tujuh kecamatan sehingga semuanya berjumlah 14 orang dengan yang laki-lakinya tujuh orang dan wanitanya tujuh orang. Sementara itu kecamatan Lemursitu merupakan salah satu wilayah yang tingkat partisipasinya paling signifikan bahkan melebihi target. Sedangkan empat kecamatan lainnya seperti kecamatan Warudoyong, Cikole dan Gunung Puyuh tergolong aman. Pihaknya menargetkan partisipasi pada pilkada serentak tahun ini mencapai 80 persen.